Oke, halo, selamat malam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sobat-sobat semua Pada video kali ini ya Saya akan Mengajak teman-teman semua Mulai men-service Ini ada garapan baru yaitu TV LG LED ya, 24 in Permasalahannya Dari yang punya Katanya tidak bisa Menyala atau Hanya ada suara namun tidak ada Gambar, lebih jelasnya Kita mulai Kita cek TV-nya seperti apa, oke Ini adalah Penampakan TV-nya LG 24 in Dengan tipe O22 O22 LN 4000 Bukan 24 tapi 22 LN 4000 Jadi ini LG 22 inch Oke Kita mulai Seperti apa Kita colokan Oke Lampu LED menyala Katanya ada suaranya Namun tidak ada gambarnya Coba Saya tekan tombol powernya Oke Oke Ya, LED mau berkedip Ada gambarnya Tapi kalau saya dengarkan Kelihatannya ada suara Desis ya Di dalamnya mungkin Power supply-nya kurang sehat Jadi Saat ini Bisa menyala normal Tapi mungkin saja Kalau saya kembalikan Seperti ini Tidak saya Service mungkin Nanti akan Kambuh lagi Oh, kumat lagi Oke, coba kita mulai Membuka saja Semoga saja Dugaan saya benar Terima kasih Oke Setelah kita buka Tampilan yang seperti ini Ternyata Dalamannya tidak ada Rangkaian inverter Inverternya On-board Ada di dalam Mainboard Satu Satu Jadi Jadi satu Di sini Jadi Perlu kita tes Satu Satu Oke, sobat Setelah saya lakukan Pengencekan ya Ternyata Kerusakan Ada Pada Flexible 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 Backlight Ya Dari PCB T-con Ini PCB Panel Soalnya ini TV ini Inverternya Yaitu On-board Yaitu Berada Pada T-con Atau Satu PCB Dengan panel Dan ini Disini Pada Soket ini Dia Sudah Terasa Kendor Atau Mulai Kendor Yang Seharusnya Diganti Tapi Kalau Mencari Ganti Ini Susah Kita Jember Aja Dan Kita Buang Ininya Dengan Begitu Nanti Diharapkan TV Bisa Kembali Normal Seperti Semula Dan Tidak Kumat Kumat Lagi Ini Jika Saya Goyang Goyang Disini Ada Suaranya Yang Menunjukkan Kalau Inverter ini Over Sampai Suara Ngeses Ngeses Jika Flexible Ini Saya Goyang Dan Sebagai Info Lagi Bahwa Kemarin Saya Juga Mendapatkan Servisan Dengan TV Yang Sama Seperti Ini Yaitu Bagian Disini Di Bagian Bawah Ini Sampai Kebakar Jadi Saya Saya Simpulkan Bahwa Ininya Juga Sudah Mulai Atau Sudah Mau Rusak Jadi Sebelum Rusak Saya Jemre Saya Loss Karena Servisan Saya Yang Kemarin Ininya Sudah Rusak Dan Ininya Kebakar Oke Nanti Saya Perlihatkan Oke Sobat Inilah Hasil Akhir Penyambungan Kabel Fleksibel Tanpa Menggunakan Soket Karena Soketnya Sudah Mau Rusak Dan Jika Beli Susah Dapatnya Lebih Baik Kita Sambung Saja Dan Kita Solder Dan Ini Penampakannya Setelah Saya Solder Saya Perlihatkan Secara Jelas Oke Kelihatan Ya Dan Ini TV Sudah Saya Nyalakan Dan Sudah Menyala Dengan Normal Oke Coba Saya Lihat Dari Sini Sudah Kelihatan TV Oke Cukup Sekian Oke Cukup Sekian Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Like Share Dan Subscribe Dan Aktifkan Lonceng Yang Ada Di Sebelah Sini Supaya Selalu Mendapatkan Update Informasi Tentang Servis Elektronik Maupun Pendingin Kulkas Maupun Freezer Dari Kami Salam Juga Semoga Bermanfaat Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh run